hai hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Gonyan Gaming guys Oke kali ini kita berada di guild class lagi ya guys ya hari pertama melawan Lord and clash ya Coba kita lihat beskita yang baru diserang adalah MFRN 05 yang lainnya belum ada sama sekali ini langsung rata wanit ya oke bar gava posisi kita ada dimana di speedway di kip ya harusnya kita tekipsi dan harus bisa ratain ya kita cek dulu kitnya guys wah bestnya di luar bangunan yang indah ini di tengah nih terus yang ini Wani Bobo decen guys semoga aja nggak DJ lah ya kita attack yang bawah coba biasanya kita perhatikan baik-baik satu kali lagi tiga fiturus satu sebelah kiri tiga di kanan oke seperti itu ya Mari kita coba guys let's go kita akan attack dari arah kanan pancing dulu gitu coba ya ke sini ya aku kena stun Oke dari equal ice cream stunnya Oke harusnya mereka udah ngumpul lah ya krono oke jenis-jenis-jenis-jenis lama sekali defense-jenis muncul guys coy Ih lamanya kok bisa lama buat gitu guys bisa lampu lah kayak gitu ya guys ya baru tahu guys strom bukainya bakal meninggoy nih Riva ya Allah Rini V nya guys nggak bisa kita Chrome kompromis ya nah kita lagi Oke sisa satu menit 40 detik guys dari five lagi guys untung aja masih hidup sirian eventnya guys walaupun ada-ada gimana tadi ya dari awal divinya telah banyak lagnya guys ya Oke apakah kita bisa meratakan ini guys kita lihat saja sama-sama ya Oke sebentar lagi sisa satu menit guys dan sisa satu menit guys wah jumlah Vs nya ada berapa Mari kita cek 1-2-3-3-3 guys ya wah 40 detik guys Vs nya masih tebal darahnya coy nggak bisa sih yang atas masih full nggak bisa guys eh udah iya kan itu masih baru armornya coy yang atas itu baru armornya yang pecah tuh darahnya belum berkurang guys secara Vs nya ya wah yang diincir malah itunya dulu guys ya hahaha nice lah masih ada 1700 berapa 91 poin guys coba tekanin ya ini yang ngumpul-ngumpul pokoknya guys aku tipenya harus attack yang kayak ginian guys ya kalau besenya yang di luar gitu susah kalau pakai sapan mungkin enak guys kalau aku ngantulin defense corona doang ya buat damage kebangunannya gitu guys kalau sapannya Pak Vincent mungkin enak ya bisa terus spam skill mantep banget pokoknya itu kalau punya sapan udah kayak gitu ya ini bisa kena stun guys bentuk guys ya padahal invisible tak kira coy nah kan kalau pesenya kayak gini aku lebih suka coy nah kan kalau pesenya kayak gini aku lebih suka coy oke aman ya harusnya guys bisa dua menit Vs nya udah hancur semua karena di tengah guys ini tipe bass yang bisa aku attack guys ya pokoknya harus kena defense corona sih terus pintar-pintar ngarahin defense corona itu lho cuman susah guys seringnya kena stun kena Foxy itu geser-geser posisi hero kita ya ada satu nih pakai udah oke masih sisa banyak waktu guys aman ya yep mantap sekali guys 7400 bisa kita dapatkan dari sini guys nah tinggal kita cek strongholdnya nih strongholdnya ngeri sih bangunannya coy kita turun gunung atau kita coba Vs nya guys eh Vs nya sh nya tapi kita berhasil ratain satu keep ya kita coba ini enggak sih ntar kita share gitu guys isinya ini ini apa juga enggak tahu kok kita share gitu ya pancing dari sini kali ya rinifan sebelum itu tapi nanti pasti akan mendekat ke Foxy coy ya ini bet ya kita gambling so ini kalau misalkan mati duluan sebelum divan si pente ya Autolos guys coba ya oke nice masih bisa nyeri musuh ya oke jadi kita nanti bisa share reply-nya guys kira teman kita yang mau attack itu bisa ini guys ya oke sabar dulu guys sini denifan aku lama banget divan ya coy dah kenapa dah sabar-sabar ya kita coba revive stromnya belum divan oke sabar-sabar dulu guys ya kita perhatikan sekitar dulu shooting stars musuh sudah meninggoy oke divan korna sudah terdiriger sebelah situ ya kita jangan revive dulu deh tricknya mahal ya kita pakai yang satu reach dulu guys wah krono aku mati sih oke revive krono musuh nggak mati-mati guys aduh sudah tidak ada rinifan ya mati dia cuman aku enggak ada di lewit demesnya coy sudah lah tandalkan reflect damage ya ini sebenarnya aku pengen pakai clip yang merah aja sih buat si pente setnya cuma dua aja gitu guys ya set blessing sama yang anniversary doang sisanya aku bikin full reflect itu guys pas juga ada clip baru kan yang bisa reflect juga guys nanti aku akan pasang seperti itu nantinya guys ya rencananya setelah terbuka semua guys ya masih dalam proses rumenating coy rumenation biasanya kita buka-buka dulu habis terbuka semua baru kita bebas saja saya mikirin kita masih farming sabar coy butuh waktu isya sebenarnya butuh horoglass sih kalau punya banyak horoglass cepat guys ya sehari sehari gitu guys sayangnya horoglass yang bisa jadi kita farming dari secret vault doang sih sama dari bastion dari bastion pun risetnya dua minggu sekaligus ya lama Oke ini kita akan share guys Oke berangkali bisa dipelajari sama yang mau tag ini ya oke ini aku akan share langsung saja dan cukup sekian guys untuk episode kali ini thank you semuanya jangan like subscribe dan support terus ini supaya aku terus semangat untuk upload video tiap harinya ya guys ya oke sekali lagi terima kasih guys dan see you next video guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax